Bagaimana kita bekerja keras untuk mencukupi keluarga dan membelas kebaikan orang lain ya sekedarnya tetap tetap ada waktu kita untuk kerja waktu kita untuk ibadah kepada Allah waktu kita untuk ngaji untuk ilmu, waktu kita untuk baca Quran, waktu kita untuk orang tua waktu untuk istri, untuk arasi kita bisa bagi jangan alasannya untuk nolong orang, untuk ini akhirnya terus kerja dan gak akan ada waktu kita untuk mengaji, kalau kita gak luangkan mesti akan sibuk terus nanti minggu depan, minggu depannya kerjaan lagi terus seperti itu sekarang waktu kita yang lokasi sekarang ini yang milik kita sekarang ini sekarang kita gunakan sebaik-baiknya bukan yang lalu dan bukan yang akan datang bagaimana hukumnya persaingan dagang yang terkadang menjatuhkan harga jualnya ya gak boleh mesinnya kita harga sesuai dengan apa yang ada di pasaran masyarakat jadi jangan salah yang menjatuhkan yang kita dapat untung sedikit akhirnya ketika kita menjatuhkan yang ujung-ujungnya apa? banyak utang dia sama orang dan itu terbukti bukan satu yang dilihat puluhan karena nafsu dia dia gak enak disaingi yang lain dia jatuhkan terus dia jatuhkan harga lagi akhirnya dia dapat untung cuma sedikit karena nafsu yang penting puas nafsunya akhirnya utang lagi pada orang utang lagi pada orang dia jatuhkan dagangan terus dia utang pada orang akhirnya bukan baik buat dia rusak buat dia dan keluarganya bagaimana kalau seorang itu sudah dia punya rumah kemudian dia punya rumah lagi kalau dia punya rumah lagi memang keperluan, kebutuhan buat anaknya atau dia ingin kontrakan karena buat maishanya boleh tapi kalau sekedar rumah begitu aja gak ditempati oleh orang kalau pembantunya pun bisa tinggal sama dia buat apa? lebih bagus dia jual jadi calengan dia di akhirat dia jual jadi calengan di akhirat ini gak manfaat di akhirat dia suh dengan apa yang ada atau kendaraan dia punya kendaraan lima umamanya dua gak dipakai yang dia butuh satu buat operasional dua buat rumah tangganya itu dia butuh-butuh setiap hari yang dua jual disedekahkan buat di jual atau dia wakafkan buat pondok santren yang membutuhkan atau yang lain yang betul-betul membutuhkan atau buat dakwah atau yang lainnya jadi lihat yang seperti itu boleh gak kita membantu masjid-masjid yang bid'ah sebenarnya pada akhiratnya bukan masjid yang bid'ah orang yang bid'ah masjid ini sih gak bid'ah yang bid'ah orangnya cuma karena masjid itu dipegang oleh mereka pengurusnya tetap akan terlaksana bid'ah dan sekarang masjid yang sunnah banyak kayak masjid ini belum selesai pembangunannya antum bantu ini ini masjid ini belum selesai pembangunannya antum bantu manfaat ini jelas sunnah jangan dibantu yang beda jangan jadi pondok-pondok yang sunnah banyak antum bantu dan mereka masih butuh dana bukan jutaan lagi miliaran butuh dana itu antum bantu manusia memiliki fitnah yaitu harta ya manusia terfitnah dengan harta terfitnah itu bisa lihat dengan uang orang bisa berantem dengan orang-orang bisa putus hubungan dengan uang orang bisa saling membunuh dan yang lainnya bisa pecah belah dengan uangnya fitnah harta itu fitnah kata Nabi SAW kemudian apakah laki-laki boleh memakai emas gak boleh laki-laki yang boleh perempuan kata Nabi dihalalkan emas dan sutra untuk wanita umatku dan diharamkan bagi laki-laki laki-laki haram pakai emas laki-laki haram pakai sutra untuk wanita boleh bagaimana orang yang dia sangat mencintai harta sehingga dia sedikit gunakan buat dirinya maupun orang lain bagaimana ya ini orang gak bermanfaat harta yang dia cari gak bermanfaat memang Allah menyebutkan bahwa manusia sangat cinta kepada harta kata Allah kalian sangat-sangat cinta kepada harta berlebihan manusia kepada harta Allah sebutkan dalam Al-Quran tapi gak seperti kalau dia sudah ngaji dia sudah menuntut ilmu mestinya gak seperti itu sekedarnya harta tapi dia keluarkan zakatnya dia keluarkan sedekahnya dia keluarkan infaknya dia bantu orang-orang yang susah manfaat hartanya dia kalau buat berfikirnya nanti buat hari tua hari tua bukan buat dia harta yang dikumpulkan apa buat dia bukan kalau dia sudah meninggal buat siapa halih waris nabi ketika membacakan ayat kata Rasulullah wahai anak Adam ini anak Adam mengatakan hartaku kemudian kata Allah wahai anak Adam gak ada hartamu kecuali apa yang kau makan habis yang kau pakai lusuh kemudian apa lagi ya yang kemudian yang kau gunakan lusuh jadi harta itu gak ada yang kita miliki semua yang kita pakai itu habis sudah makanya yang jadi miliki itu yang sebenarnya yang kita sedekahkan contohnya seperti Aisyah R.A ketika Aisyah R.A disuruh Nabi untuk bagikan kambing dibagi kambing setelah dibagikan kambing itu sisa pahaknya Nabi melaporkan Aisyah astagfirullah Aisyah kata Aisyah ya Rasulullah sesungguhnya sudah aku bagikan semuanya tinggal pahaknya ya Aisyah semua itu yang tinggal kecuali pahaknya kata Nabi semua itu yang tinggal nanti di akhirat kalau pahaknya kan kita makan pahak kambing ini kita makan ini habis sudah kata Nabi jadi yang kita sedekahkan itu yang yang kekal bagaimana kalau kita mau tahu ada saudara kita yang dia makan dari harta yang haram dari riba ya kalau kita dekat dengan dia dan dia dekat dengan kita bisa kita nasihati kita nasihati dengan cara yang baik tapi kalau dia orang lain jauh dengan kita dan kelihatannya dia juga baru ngaji antum sabar jangan orang baru ngaji langsung disuruh berhenti kerja akan ribut nanti dengan keluarganya dengan orang tuanya ribut dan itu terjadi yang seperti itu kita gak sabar padahal kita pun banyak juga sama Isya kita yang gak benar tapi lihat orang lain kita pun ingin langsung menegur akhirnya begitu dia tahu bahwa itu gak boleh haram langsung pergi kerja ribut dengan orang tuanya ribut dengan istrinya berantakan rumah tangga dengan sebab antum makanya yang seperti ini harus hikmah dalam berda'wah dilihat jadi jangan langsung kita sampaikan kalau dia tanya kita jelaskan jelaskan kalau dia tanya kita jelaskan tapi kalau dia tidak tanya dan dia dekat dengan kita akrab kita sambil nanya perkerjaannya baru kita masuk sedikit demi sedikit karena perlu waktu orang itu karena orang untuk berubah beda-beda hidayahnya dari Allah kita mungkin dapat hidayah mudah dapat pengajian langsung terima sunnah ini tapi beruntung orang lain seperti itu makanya itu harus perhatikan itu yang seperti itu harus sabar bagaimana kita bekerja keras untuk mencukupi keluarga dan membelas kebaikan orang lain ya sekedarnya tetap tetap ada waktu kita untuk kerja waktu kita untuk ibadah kepada Allah waktu kita untuk ngaji untuk ilmu waktu kita untuk baca Quran waktu kita untuk orang tua waktu untuk istri untuk arasi kita bisa bagi jangan alasannya untuk nolong orang untuk ini akhirnya terus kerja dan gak akan ada waktu kita untuk mengaji kalau kita gak luangkan mesti akan sibuk terus nanti minggu depan minggu depan ada kerjaan lagi terus seperti itu sekarang waktu kita yang lokasi sekarang ini yang milik kita sekarangnya sekarang kita gunakan sebaik-baiknya bukan yang lalu dan bukan yang akan datang bagaimana kalau orang yang sudah punya orang yang sudah berumah tangga dia ingin mempunyai rumah apakah termasuk cinta dunia tidak itu kan kebutuhan dia wajib untuk mempunyai rumah dia harus untuk mempunyai rumah untuk dia tempat tinggal untuk dia berteduh dan juga untuk istri dan anak-anaknya kalau dia belum mampu untuk beli ya ngontrak sementara dia ngontrak gak apa-apa sementara jadi kontraktor 10 tahun gak ada masalah tapi kan dia terus nyicil dan terus berdoa kepada Allah dia ibadah kepada Allah Allah pasti akan kasih pasti Allah akan kasih dan itu sudah banyak ribuan mungkin ratusan ribu orang yang tadinya dia ngontrak terus dia terus siang malam berdoa ibadah kepada Allah gak ditinggal dari ibadah dikasih rumah artinya tetap dengan berjuang tetap ada sahabat sahabat nabi yang juga kaya raya kita ingin seperti mereka dunia dapat akhirat dapat ya kita ingin seperti mereka iman antum dengan para sahabat gimana ya iman antum keyakinan antum tawakalnya antum khauf roja beda jauh jadi kadang-kadang kita kepengennya seperti sahabat ada yang kaya kita semua mereka kenyataannya kita baru dikasih sedikit aja ribut ya dikasih rumah sepetak aja udah ribut gak selesai selesai ributnya baru sepetak kita nih pokoknya berusaha bagaimana kita beramal soleh sebanyak-banyaknya itu yang penting bagi kita ada pun kalau diberikan oleh Allah kekayaan boleh kata syaudhimin rahimallah Allah dan nabi tidak melarang kita kaya boleh karena kita dapat harta kita kaya gak ada masalah kita gunakan buat ibadah kepada Allah cuma mencarinya itu dengan mengorbankan segala macam gak boleh gak boleh mencarinya sampai kita korbankan waktu kita untuk ibadah kepada Allah untuk ngaji untuk nuntut ilmu untuk istri untuk anak gak boleh harus kita cari maisha sekedarnya jangan kita berpikir kita akan bercita-cita ingin jadi orang kaya yang bermanfaat yang ini yang seperti ini angan-angan gak ada manfaatnya gak ada manfaatnya kalau kita bekerja kemudian kita mendapatkan upah apa boleh ya emang orang kerjanya dikasih gaji ya boleh kasih gaji kita kerja di perusahaan awalnya kan kita ketika kerja yang kita cari dari kerjaan itu ya gajinya bila dunia tidak ada artinya apakah berarti kita lebih baik benar-benar nuntut ilmu sehingga mencapai keilmuan yang mapan seperti para taulibun ilmu dan para ustaz ya memang kita disuruh menuntut ilmu yang menyeru kita menuntut ilmu siapa? Allah yang kedua Rasulullah Allah menyeru kita menuntut ilmu dan Nabi disuruh oleh Allah untuk minta tambahan apa? ilmu atau harta? waqul rabbi zidni ilman atau malah? ilman bukan harta Allah menyeru Nabi Muhammad katakanlah ya Muhammad ya Allah tambahkanlah aku apa? ilmu bukan harta disuruh minta tambahan apa? ilmu Nabi juga bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim bagaimana kalau kita kerja lembur ya kita bisa bilang kan saya kerja gak mau lembur bisa saya kerja sampai jam sikit sesuai dengan yang ada digaji sesuai dengan yang ada cukup insyaallah cukup tukang sampah anaknya lima cukup istrinya di rumah gak kerja tukang sampah cukup tentu bisa lihat kenapa kita terus maksa anak tiga tapi maksa benar untuk dapat uang dapat segitu-gitu juga kata Nabi SAW meskipun di kerja dari pagi sampai sore segitu juga yang didapat tapi dia sudah mengorbankan apa dengan dia lembur? mengorbankan ibadahnya kepada Allah mengorbankan sholatnya mengorbankan baca Qurannya mengorbankan untuk ilmu mengorbankan hak istri dan anaknya dikorbankan oleh dia bagaimana orang-orang yang dia bekerja di tempat riba ya kita hanya mampu menyampaikan aja bukan memaksa kita hanya menyampaikan kalau dia mau taubat Alhamdulillah baik buat dia kalau dia tidak mau taubat kita hanya menyampaikan karena Allah menyebutkan dan tidak ada kewujiban Rasul kecuali apa? menyampaikan ini kadang-kadang kita menyampaikan kepada teman kita yang ngaji seperti maksa harus berhenti kerja kan perlu waktu tidak semudah itu perlu proses kadang-kadang orang bisa menerima hidayah itu lambat kita cepat tapi orang itu lambat perlu waktu kita mungkin bisa jawab sekarang pertanyaan tapi dia laksanakan kapan? dua tahun yang akan datang seperti itu kita harus sabar bagaimana menyikapi suami yang galau tentang urusan rezeki waduh ini masya Allah ya istrinya ngaji suaminya belum ngaji kali atau dia ngaji tapi gak faham suaminya ini ya diberikan penjelasan diberikan pemahaman kita tetap wajib mencari nafkah dan nafkah yang diberikan oleh Allah cukup buat kita jadi istri itu harus memberikan penjelasan kepada suami buat kita cukup buat anak kita cukup apa yang Allah takdirkan yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita bukan kita gak usaha usaha tetap soal rezeki tetap ada ujian dan cobaannya tetap ada bukan gak ada kadang-kadang ada orang yang kerja ketika dia ingin melaksanakan sunnah diberhentikan itu cobaan buat dia tapi jangan putus asa ini takdir Allah dia cari lagi yang lain dan insya Allah itu yang terbaik buat dia jadi apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita tapi tetap mencari nafkah wajib wajib cuma sekedarnya aja dia mencari nafkah bukan terus menerus dari pagi sampai malam jangan sekedarnya sebagaimana para ulama mereka juga mencari nafkah mereka punya istri mereka punya anak mereka juga memberikan nafkah kepada tapi mereka gak pernah tinggalkan nuntut ilmu untuk melihat para imam punya istri semuanya imam Bukhari imam muslim Abu Daud Tirmidi Nasai Ibn Umaja Ahmad Darakutni Al Hakim dan yang lainnya mereka punya istri punya anak mereka tapi nuntut ilmunya terus mereka gak berhenti dia persiapkan bekal buat istrinya buat anaknya tinggal perjalanan satu bulan untuk mencari hadith hafal Quran hafal ratusan ribu hadith mereka hafal kemudian mereka dakwakan kepada umat manfaat istrinya tetap dia diberikan nafkah anaknya diberikan nafkah jadi anaknya yang soleh dan soleha kemudian anaknya Imam Ahmad semua anaknya jadi soleh dan soleh cucunya juga jadi soleh dan soleha seperti itu bukan mereka para ulama gak berikan nafkah mereka lebih tahu tentang tidak bolehnya menyanyiakan istri gak boleh dosa besar mereka jadi nafkah cuma sekedarnya mereka nuntut ilmu terus jalan gak berhenti mereka nuntut ilmu siang malam mereka nuntut ilmu cuma kan kalau kita lihat sekarang orang nuntut ilmunya seminggu sekali itu pun satu jam satu jam pun tidur gak dapat apa-apa tiap hari kerja melek dia kerja dari pagi sampai sore melek kalau kerja luar biasa kalau kita ngaji tidur gak dapat apa-apa makanya kita antum perhatikan kita harus terus nuntut ilmu dan kalau dibilang oleh orang kadang-kadang dibisikin oleh sehatan kan kita hidup harus seimbang iya harus seimbang kan hidup saya mau tanya kalau seimbang kerja antum berapa jam 8 jam berarti ngaji antum harus 8 jam baru seimbang kerja 8 jam ngaji juga 8 jam seimbang kalau ngaji cuma setiap minggu 1 jam 2 jam gak seimbang betul gak kan banyak orang kita harus seimbang ini bisikin setan setan yang bisikin yang Allah suruh cari apa dunia atau akhirat akhirat dan kalau kamu cari bagian kamu di akhirat cuma jangan lupakan dunia sekedarnya yang kita pokok habiskan waktu kita tenaga kita fikiran kita untuk akhirat waktu kita fikiran kita tenaga kita semuanya untuk akhirat dunia jangan tinggalkan sekedarnya dunia ini karena kita hidup dunia dan dunia ladang akhirat dan juga jangan percaya kepada hadis yang maudu yang palsu ya i'mali dunia ka'annaka ta'ishu abada wa'amali akhirat ka'annaka tamutu qada ini hadis palsu bener nabi beramalah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya beramalah untuk akhirat seolah-olah kamu mati besok ini bukan hadis jangan dipakai yang seperti ini yang Allah suruh dalam Al-Quran cari akhirat luangkan waktu kita tenaga kita fikiran kita harta kita buat akhirat cuma jangan tinggalkan dunia sekedarnya dunia itu dan kita jangan tamak kepada dunia kalau kita diberikan segala macam fasilitas dunia kedudukan jabatan harta letakkan semua di tangan ini jangan di hati letakannya letakkan di tangan lepaskan dunia ini jangan tahu di hati kalau di hati sayang harta sayang mau infak sayang mau sedekah sayang mau wakaf sayang tapi kalau ditetakkan lepas terus di infakkan sedekahkan terus jangan letakkan di hati begitu penjelasan para ulama itu namanya suhud bagaimana menikapi sebagian ahli sufi yang lebih mengutamakan akhirat dengan melakukan uzlah dan suhud ini tidak benar perbuatan mereka meninggalkan dunia tidak benar kita hidup di dunia kita harus bergaul dengan masyarakat sekedarnya kita harus mempunyai istri harus nikah ada orang-orang sufi yang tidak mau nikah dia tidak mau nikah menyalah sunnah nabi kata nabi menerakibat sunnah di palesa minni barang siapa yang tidak suka dengan sunnah tidak termasuk kolongan nabi suruh menikah mereka juga tidak mau berkauh dengan manusia sama sekali menyendiri ini tidak boleh sampai juga mengharamkan makanan makanan yang halal tidak boleh jadi ini zot yang salah zot yang salah yang terikat sufia kalau Anda melihat penjelasan para ulama panjang lebar tentang mereka tentang sesatnya mereka jadi zot yang benar itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh rasulullah kita lihat rasulullah menikah rasulullah bergaul dengan para sahabatnya rasulullah tidak mengharamkan yang halal tidak kita lihat orang yang zot rasulullah kita juga yang zot lagi nabi sulaiman punya kekayaan punya kerajaan punya istri istri seratus orang yang zot nabi sulaiman kalau dulu boleh istri seratus itu zamannya nabi sulaiman di zaman nabi muhammad nabi boleh kan punya istri sembilan atau sebelas tapi nabi mengatakan kepada umatnya boleh empat tidak boleh lebih dari itu ketika ada orang masuk islam punya istri sepuluh kata nabi kamu pilih empat saja yang lain cerai karena umat ini dibolehkan hanya empat sesuai dengan nas al-quran dan juga penjelasan rasulullah bagaimana kita menaksanakan salat malam supaya continue ya kita harus berusaha untuk merutinkan harus berusaha untuk merutinkan artinya kita membiasakan untuk salat malam itu kalau gak mampu kita bangun malam karena salat kita tidurnya malam ya salat witir sebelum tidur bisa kita rutinkan dengan ya mungkin kita pasang alarm pasang beker kita bangun kita gak bisa sebelas ya dua rokat aja selanjutnya witir satu terus lakukan selama bertahun-tahun kalau ada kesangkupan lagi tambah lagi empat witirnya tiga karena masalah ini perlu rutin dan kebiasaan kita paksakan sekarang salat malam sebelas besok gak ngerjakan lagi contohnya ramadhan sebulan masyaallah salat rawih setelah ramadhan gak bangun lagi dia ya sampai ketemu ramadhan berikutnya makanya ini perlu rutinitas dan kekuatan hati dan mohon kepada Allah agar diberikan sabat ala'amali saliha bab nabi bersabda khairul a'amali adwa muha wa ilqallah sebaik-baik amal itu yang kontinu terus-menerus meskipun sedikit terus meskipun sedikit bagaimana orang tua yang menyandarkan masa depannya kepada anaknya apakah dia termasukkan yang tawakal tidak tawakal dia menyandarkan masa depannya kepada Allah dia yakin kalau dia sudah bekerja sudah berusaha beribadah kepada Allah yakin masa depannya akan diberikan rezeki oleh Allah kita gak usah takut tentang masa depannya dan gak usah bergantung kepada anak meskipun kita halal mengambil harta anak orang tua halal bab nabi bersabda kamu dan hartamu ibu-ibu mengatur ibu-ibu mengatur mengatur waktunya waktu itu ada luang cuma kadang-kadang kita disibukan dengan anak kita bisa ngatur waktu untuk tidurnya anak dan juga tidurnya kita cuma kadang-kadang ketika anak tidur si ibu juga ikut tidur ya memang karena capek tinggal dia mesti bisa ngatur dia bikin jadwal bagaimana untuk mengatur anak dan itu bisa bisa dia ngaturnya untuk baca Quran untuk baca buku untuk ngurus anak dan anak itu diajak untuk sama-sama dengan dia membaca Al-Quran bisa tinggal dia berusaha dan ini pengalaman artinya mujarab yang sudah dilakukan bisa seperti itu boleh gak kita iri kepada orang kaya yang punya harta banyak dan dia taat kepada Allah yang kata Nabi tidak boleh hasad kita curi kepada dua orang seorang yang diberikan harta dia infak siang dan malam orang yang diberikan Al-Quran dia baca Al-Quran dan dia mengamalkannya yang lain disebutkan yang bukan Muslim dia mengamalkan dan dia mengajarkan jadi kita boleh maksudnya gipta bukan hasad kalau dengki itu iri itu kita ingin kepada orang itu apa yang ada pada orang itu hilang itu namanya hasad itu iri tapi kalau gipta kita ingin seperti orang itu tapi apa yang ada pada orang itu tetap bahkan lebih baik bahkan kita doakan febaroka itu namanya gipta boleh seperti itu boleh dan ada hadisnya yang tadi saya bacakan dari Bukhari Muslim dan juga ada berapa ribet yang lainnya apakah boleh saya berinfak tanpa mengetahuan suami karena selalu dilarang oleh suami jadi diberikan pengertian kepada suami tentang anjuran Allah dan Rasulnya untuk banyak berinfak karena perempuan memang diharuskan minta izin kepada suaminya tapi minta izin yang umum saya yang nafkah yang kau berikan saya akan infakkan sebagainya jelaskan kepada dia supaya kita terus menerus sodaka dan infak setiap hari karena itu merupakan kemuliaan dan anjuran dari Rasulullah SAW bagaimana kalau seorang dia bekerja mengejar pekerjaan supaya bisa membiayai sekolah anak-anaknya artinya dengan dia bekerja insya Allah bisa membiayai anak-anaknya cuma tetap gak boleh ditinggalkan kewajiban kerja gak ada masalah wajib tapi jangan alasan untuk mengejar biaya sampai dikorbankan ibadah dia kepada Allah gak boleh hidup kita yang kita tujuan hidup kita untuk apa ibadah itu harus kita ingat untuk ibadah kepada Allah kalau kita gak mampu untuk sekolah mencukupi anak-anak di sekolah yang mahal ya banyak juga yang murah sekolah-sekolah yang sunnah yang biayanya gak mahal kita masukkan ke situ selamat menikmati apakah seorang mu'min dia meninggalkan dunia bukan meninggalkan dunia ini jangan salah faham artinya kita disuruh kita hidup dunia kita hidup dunia dan kita harus mencari nafkah dan kita mengambil yang halal Syautaymin pernah ditanya rahimahullah tentang apakah kita seperti yang tadi apakah kita gak boleh untuk mutlak mencari atau sibuk dengan dunia kata Syekh kita tetap wajib mencari nafkah kita harus berusaha artinya kalimat Zud kepada dunia bukan meninggalkan dunia sama sekali beliau menjelaskan apa yang halal bagi kamu jangan lupakan dunia kamu tetapi jadikan di tanganmu jangan jadikan di hatimu ini yang paling penting jadi kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah ini berkani matanukrah karunia yang besar dari Allah banyak juga yang diberikan kekayaan ada ulama-ulama terdahulu diberikan kekayaan oleh Allah tapi dia Zud kepada dunia sampai Hasan al-Basri menyebutkan para ulama mengatakan Hasan al-Basri gak butuh kepada manusia orang-orang yang kaya Hasan al-Basri gak butuh tapi orang butuh kepada dia karena hartanya dia cukup buat diinfakkan terus kepada kaum muslimin diinfakkan terus kepada kaum muslimin dan orang butuh kepada ilmunya jadi ada yang diberikan oleh Allah kelebihan diberikan kekayaan ya digunakan untuk ibadah kepada Allah kekayaan itu disedekahkan dan bukan gak boleh arti jangan salah paham ya tentang Zud itu bukan berarti kita gak boleh kerja kerja cari nafkah untuk mendapatkan harta dengan harta yang kita miliki kita bisa sedekah bisa membiayai hidup istri kita anak kita orang tua bisa menyengkolakan mereka gak mengharapkan pada manusia bisa kita menunaikan zakat infak sedekah kita bisa membantu orang-orang yang susah kita bisa menunaikan ibadah umrah ibadah haji dan yang lainnya jadi jangan salah paham tapi kita mengatur waktu kita jangan habis seperti yang kita lihat sekarang ini habis semua waktunya buat dunia habis waktu dari pagi sampai sore sampai malam makan kerja itu bagaimana kalau seorang istri menjadi tulang punggung keluarga ya mestinya yang mencari nafkah itu suami bukan istri kecuali kalau ditakdirkan memang suaminya meninggal dan gak ada yang mencari nafkah anaknya masih kecil dan gak ada wali untuk dia dia boleh di tempat yang sesuai dengan syariat tapi dia juga harus bisa mengatur waktu untuk ibadah dia kepada Allah dan dia wajib untuk sabar atas apa yang Allah takdirkan buat dia sabar diberikan cobaan suaminya sakit atau cacat atau meninggal gak bisa ceri nafkah dia harus ceri nafkah dia sabar dengan apa yang Allah takdirkan dia sekedarnya dia usaha untuk bisa membiayai hidup anak-anaknya banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang tidak bercampur dengan laki-laki bisa dibisa bikin home industry atau yang lainnya bisa dilakukan oleh dia ini pertanyaan dari ibu-ibu banyak kan bicaranya soal rumah tangga ini ini mesti ada waktu tersendiri gak mungkin dijawab sebentar seperti ini karena masalahnya kadang-kadang rumah tangga itu harus dua-duanya ditanya suami dan istrinya karena belum tentu juga benar dari istrinya belum tentu juga benar dari suaminya terus tanya dua-duanya ini sebenarnya pertanyaan sudah dijawab tadi bagaimana kiat-kiat mengobati hati yang sakit yang tadi kita ngaji itu apa ya ini mungkin tidur ya bagaimana kita menasihati keluarga kita agar mereka mendapatkan hidayah ya artinya kita berusaha menasihati dengan cara yang baik dan apa yang paling penting dulu kita dakwakan kepada keluarga yang paling penting dari semuanya gak mungkin semua yang kita tahu kita sampaikan gak mungkin gak mungkin semua yang kita tahu kita sampaikan orang gak bisa terima bahkan mungkin yang menyampaikan dianggap gila karena semua disampaikan ini gak boleh ini gak boleh ini bid'ah ini haram ini syirik bingung bingung orang tuanya mana yang paling penting itu dahulukan kalau terima itu dia kadang-kadang soh kadang-kadang gak itu dulu yang dimulai daripada yang lain dari pelanggaran dan dosa yang lainnya yang paling pokok mana dulu yang paling penting yang pertama tauhid kalau dia berbuat syirik ya itu terus dakwakan dawa tauhid dulu yang paling penting ya saya pikir cukup ya kalau sudah masuk waktu duhur yang terakhir yang perlu saya ingatkan ikhwanifidina as'akmullah pernah nabi s.a.w. memberikan nasihat kepada para sahabat ketika sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah datang dari Bahrain membawa harta yang banyak kemudian para sahabat yang miskin datang mereka dan mereka setiap hari berjamah saat subuh nah waktu itu datang semuanya nabi melihat mungkin kalian mendengar bahwa Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa harta yang banyak kata nabi hadis ini sahib Bukhari Muslim kata nabi s.a.w. bergembira lah kalian jadi kami kata nabi bergembira lah kalian dan berharap lah dengan apa yang mengembirakan kalian demi Allah kata nabi bukan kefakiran yang aku takut sekalian demi Allah nabi bersumba bukan kefakiran yang aku takut sekalian tapi yang aku takut sekalian dibukakan pintu dunia sekalian kalian kejar-kejaran dalam masalah dunia kemudian kalian binasa sebagaimana orang-orang terdahulu binasa kita bisa lihat kalau sudah kejar dengan dunia harta jabatan kedudukan itu akan membinasakan manusia dan rugi dia di dunia rugi juga di akhirat dia akan tersiksa di dunia tersiksa di akhirat makanya nabi mengingatkan kepada kita bahwa kita ini harus suhut kepada dunia jangan kita tamak kepada akhirat yang nabi khawatirkan kekayaan nabi gak khawatir umatnya fakir nabi gak khawatir yang nabi khawatir umatnya kaya raya yang nabi khawatir umatnya diberikan berbagai macam segala macam fasid dunia kata nabi yang aku takut sekalian dibukakan pintu-pintu dunia keindahan dunia sekalian itu yang aku takut bukan kefakiran nabi gak takut umatnya fakir bukan berarti kalau seperti ini kita dianjurkan untuk fakir tidak atau disuruh untuk fakir tidak kita berlindung dari apa nabi berlindung dari apa kefakiran nabi berlindung dari kefakiran Allahumma ini a'udhu bika minal faqri walqillati wal dhillati wa an azlima au dhulama yang nabi berdoa ya Allah aku berlindung kepada engkau dari kefakiran berlindung kepada engkau dari kehinaan berlindung dari sedikitnya hartha minal qillati wa dhillah kemudian aku berlindung kepada engkau dari menzalimi dan dizalimi nabi berlindung kepada Allah dari fakir jadi bukan kita diharuskan untuk fakir tidak tapi kalau seandainya kita kejirkan Allah rezeki kita pas-pasan karena gak semua orang berikan rezeki dari Allah Allah ada yang disebutkan ketika kita disebutkan rezeki dari Allah kita sabar dan kita syukur atas ni'mat Allah apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita jadi saya ingatkan kepada bahwa kita tujuan hidup kita adalah akhirat bukan dunia yang kita sekarang berlomba-lomba untuk apa untuk akhirat seperti para nabi dan berrasul mereka para nabi dan rasul mereka bersegera berbuat kebajikan berbuat kebaikan segera terus berbuat kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap dan mereka khusyuk dalam solatnya tinggal kita berusaha menggunakan waktu kita sebaik-baiknya kita hidup sekarang ini hari ini waktu kita kita melakukan kebaikan dan kita berdoa-doa kebaikan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal salih dengan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan harta kita yang diberikan oleh Allah diberikan barakah oleh Allah diberikan barakah keluarga kita dan juga anak-anak kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh